Intro Di video sebelumnya kita sudah membahas istilah filsafat baik dari segi bahasanya maupun dari segi definisi yang ditawarkan oleh para ahli filsafat kali ini kita akan mengetahui juga istilah hukum supaya teman-teman juga dapat mengerti juga mengenai gambaran hukum secara keseluruhan meskipun upaya memetangkan ini sangat sulit dan seperti memasuki hutan yang sangat rimbun akan pepohonan yang besar dan cahaya matahari cukup sedikit masuk ke melalui celah-celah kecil di antara pepohonan itu tapi meskipun demikian cuaca di hutan itu lembab dan sejuk nah sekarang kita memasuki istilah hukum sama seperti istilah filsafat kita juga akan melihatnya dari dua sudut pandang secara etimologi dan menurut para ahli tapi untuk pendapat para ahli ini kami hanya akan menggunakan pendapat atau konsep besar dari aliran hukum dan seorang penulis berkebangsaan Inggris yang menjadi profesor emeritus di bidang hukum dan teori hukum di University of Hong Kong dan pernah menjabat sebagai kepala departemen hukum dari tahun 86 sampai dengan 93 dan ia menulis buku tentang philosophy of law very short introduction atau pengantar singkat filsafat hukum dan kita memerlukannya karena cukup baik sebagai pintu masuk dalam mempelajari filsafat hukum secara etimologi kata hukum merupakan serapan dari bahasa Arab kata hukum berasal dari kata ahkam atau dalam bahasa Indonesia berarti ketentuan akkam adalah bentuk jama dari hukum nah kata hukum adalah merujuk pada peraturan Islam atau secara umum peraturan atau dengan kata lain adalah sebuah aturan kata hukum yang sering kita gunakan tersebut juga merupakan padanan dari bahasa Belanda yaitu rech istilah rech bertalian dari bahasa Latin yaitu rectum yang berarti tuntutan atau bimbingan perintah atau pemerintahan atau pimpinan rectum juga mengandung makna autorita kewibawaan dan di dalam hukum senantiasa tergandung kewibawaan dan disamping itu juga rech itu merupakan bagian dari kata gerech tiheid yang berarti keadilan dan keduanya tidak dapat dipisahkan kemudian kata ius adalah bahasa Latin untuk kata hukum ius adalah bagian dari justisia yang berarti keadilan disini nampak lagi bahwa hukum itu bertalian dengan keadilan lex adalah bahasa Latin untuk undang-undang lex bertalian dengan bahasa Perancis yaitu loi dan bahasa Inggris yaitu law dalam bahasa Belanda lex itu adalah wet dalam lex senantiasa tercantum pengertian autorita atau wibawa sampai disini secara etimologi kita sudah mendapatkan gambaran apa itu hukum dari segi bahasa yaitu selain aturan diartikan juga sebagai undang-undang kewibawaan dan senantiasa bertalian dengan istilah keadilan tapi ini masih terlalu sempit sekali ya karena kita belum mendapatkan deskripsinya secara jelas karena saking banyaknya definisi tentang hukum maka kita mencoba mencari gambaran yang melihatnya lebih jauh lagi selanjutnya adalah hukum menurut aliran-aliran hukum yang menggambarkan hukum dari perspektif aliran-aliran tersebut yang pertama itu adalah menurut aliran hukum alam menurut hukum alam hukum itu adalah terletak pada moral baik yang berasal dari Tuhan maupun akal manusia nah dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya hukum alam tidak menjelaskan hukum itu bersumber dari Tuhan dan akal manusia kemudian menurut aliran positifisme menurut aliran ini hukum adalah sebuah perintah kewajiban, kedaulatan, penguasa, dan sanksi artinya hukum itu ditugaskan untuk membuat sebuah perintah membuat sebuah kewajiban menjadikan sebuah kedaulatan kemudian ditetapkan oleh penguasa dan memiliki sanksi kemudian menurut mazab utilitarianism hakikat hukum itu adalah kemanfaatan jadi hukum itu dibuat karena ada manfaatnya lalu berikutnya adalah mazab sejarah nah menurut mazab sejarah hukum itu adalah ekspresi jiwa bangsa jadi hukum akan menggambarkan jiwa dari suatu bangsa kemudian menurut aliran sociological jurisprudence hukum itu adalah terletak pada kenyataan sosial berupa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat nah jadi hukum pada hakikatnya adalah sebuah kenyataan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat jadi hukum akan menggambarkan kenyataan sosial dan lingkungan masyarakat itu sendiri menurut aliran realisme hukum berpendapat bahwa hakikat hukum adalah ramalan, pengadilan, pengalaman, perwujudan dari keputusan sosial, ekonomi, dan budaya lalu kemudian menurut gerakan studi hukum kritis hukum itu adalah politik ungkapan ini sangat terkenal di Indonesia ungkapan ini secara kenyataan mulai jadi benar karena untuk membuat suatu hukum dia harus dibuat oleh institusi-institusi yang sifatnya politik nah tetapi juga selain gerakan hukum kritis juga bahwa ada juga yang menentang pendapat ini karena hukum itu adalah politik maka politik sesungguhnya mengatur dirinya sendiri di dalam hukum lalu kemudian aliran marxisme berpendapat bahwa hakikat hukum adalah perjuangan bagi posisi kelas dimana hukum adalah alat untuk melayani kepentingan kelas atas jadi hukum menurut aliran marxisme itu dibuat untuk melayani kepentingan kelas atas aliran marxisme ini berpendapat sebenarnya hukum itu adalah untuk kepentingan kelas atas nah disini di dalam filsafatnya Marx itu memang dia membagi masyarakat itu menjadi beberapa kelas ada yang kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas menurut marxisme hukum itu justru dibuat untuk yang kelas atas dan tentunya masih banyak lagi pendapat-pendapat atau aliran-aliran hukum yang bertebaran di buku-buku hukum yang tersebar di seluruh dunia nah dari pendapat umum dari aliran hukum tadi setiap tokohnya memiliki pikiran yang beragam juga akan tetapi masih dalam satu aliran yang sama nah ada sebuah pendapat lagi yang mencoba untuk mengklasifikasikan pikiran setiap aliran-aliran itu dengan menggolongkannya menjadi dua konsep yaitu hukum deskriptif dan normatif namanya adalah Raymond Wex sebenarnya ia tidak membuat sebuah definisi mengenai istilah hukum tapi Wex mencoba mengklasifikasikan pengertian hukum yang ditawarkan oleh para ahli tersebut yang tergabung ke dalam berbagai aliran tersebut seperti John Finnis, Marx, Hans Kelsen, Hart, Ronald Workin, Tamanaha, dan lain sebagainya menurut Raymond Wex dalam bukunya yang berjudul Philosophy of Law, Very Short Introduction menuliskan bahwa pengertian itu ada dua jenis yaitu pengertian dari teori hukum deskriptif dan pengertian dari teori hukum normatif nah menurutnya descriptive legal theory seeks to explain what the law is and why and its consequences atau dapat diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia yaitu teori hukum deskriptif itu berusaha menjelaskan apa itu hukum, mengapa, dan konsekuensinya apa nah sementara itu teori hukum normatif menurutnya normatif legal theories on the other hand are concerned with what the law ought to be atau jika diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia berarti teori hukum normatif di sisi lain berkaitan dengan hukum yang seharusnya dengan kata lain teori hukum deskriptif adalah tentang fakta, teori hukum normatif adalah tentang nilai jadi menurut Wex pengertian hukum itu dibagi menjadi dua, descriptive theory dan normative theory meskipun sebenarnya keduanya adalah sama-sama benar dan juga digunakan di dalam hukum akan tetapi ada ahli yang berpendapat dengan dasar normatif dan ada juga yang mendasarkan pengertiannya pada deskriptif akan tetapi di dalam filsafat hukum keduanya menjadi objek kajian yang mendalam di dalam merefleksikan tentang hukum perbedaan ini juga dapat disebut dengan istilah lain yaitu untuk istilah normatif dipadankan dengan istilah dogmatik dan untuk istilah descriptive dipadankan dengan istilah doktrin dan keduanya ini sama-sama membentuk hukum sebenarnya apa perbedaan antara keduanya? nah menurut Raymond Wex sebenarnya tidak ada perbedaan yang jelas antara kedua teori filsafat hukum ini teori hukum normatif mungkin bergantung pada teori descriptive untuk mendapatkan penjelasannya tapi kira-kira seperti ini penjelasannya menurut Raymond Wex teori hukum descriptive berusaha untuk menjelaskan apa hukumnya dan mengapa dan bagaimana konsekuensi hukumnya sementara itu teori hukum normatif di sisi lain berkaitan dengan hukum apa yang seharusnya nah jadi sederhananya teori hukum descriptive adalah tentang fakta teori hukum normatif adalah tentang nilai ada tiga tipe utama teori hukum descriptive yang pertama ada pendekatan doktrinal yang mengemukakan teori untuk menjelaskan menjelaskan doktrin hukum tertentu misalnya kebebasan berekspresi mungkin dibenarkan oleh keputusan pengadilan mengenai batas kebebasan berbicara teori hukum doktrinal berusaha menjawab pertanyaan seperti dapatkah kasus-kasus ini dijelaskan oleh beberapa teori dasar lalu kemudian tipe yang kedua yaitu mencoba untuk menjelaskan mengapa hukum itu seperti apa adanya teori hukum maksis misalnya adalah jelas dalam pengertian ini karena ini menawarkan sebuah catatan tentang hukum yang mengungkapkan kepentingan kelas penguasa seperti yang sudah kita bahas tadi kemudian yang ketiga hukum descriptive menyangkut konsekuensi yang mungkin diikuti dari seperangkat aturan hukum tertentu misalnya analisis ekonomi hukum mungkin mengatur kemungkinan biaya untuk memperlakukan konsep tanggung jawab mutlak atau disebut sebagai strict liability terhadap produsen kendaraan bermotor teori hukum normatif di sisi lain berkaitan dengan nilai-nilai sebuah teori normatif mungkin misalnya berusaha untuk menetapkan apakah tanggung jawab mutlak produsen kendaraan bermotor harus diadopsi atau ditetapkan untuk melindungi konsumen apakah itu adil atau hanya untuk menetapkannya nah teori hukum normatif karenanya cenderung berhubungan dengan teori moral dan politik teori ini berhubungan dengan peraturan hukum apa yang akan menciptakan sistem hukum terbaik jika bisa dicapai secara politis dalam mengejar sebuah evaluasi teori hukum normatif bisa berupa ideal atau tidak ideal biasanya nilai-nilai dalam hukum itu dihubungkan dengan keadilan kepastian dan kemanfaatan dari dibuatnya suatu hukum atau undang-undang yaitu mengandaikan berbagai kendala dalam pemilihan peraturan hukum sebagai contoh sulitnya proses penegakan peraturan tersebut oleh para penggara hukum lalu kemudian teori hukum deskriptif ini dikembangkan oleh seperti halnya Helbert Lionel Alpetus Hart atau dikenal dengan nama B.L.A. Hart kemudian ada juga teori hukum mersis, hukum alam sedangkan teori hukum normatif salah satunya dikembangkan oleh Hans Kelsen dan pengikut-pengikutnya aliran-aliran di dalam filsafat hukum sendiri cukup banyak dan beragam seperti yang sudah ditampilkan di bagian awal video ini tapi sebenarnya hampir keseluruhan dari pendapat itu mengarahkan pemahaman kita bahwa hukum itu sebenarnya sebuah aturan akan tetapi bagaimana cara kerja aturan itu bentuk aturan dari mana asal aturan itu cara menetapkannya dan memberlakukannya itu berbeda-beda dan tidak seragam sehingga para ahli mencoba memberikan pendapatnya berdasarkan suatu aliran tertentu dan menyeluruh dan mencoba mencari kekurangan serta memberikan semacam jalan keluar untuk permasalahan hukum yang ada di dalam suatu masyarakat secara keseluruhan nah berdasarkan pemikiran mereka pengelompokan pemikiran ini menjadi perlu untuk mencari konsep dasar pengembangannya ada yang membagi filsafat hukum itu berdasarkan kategori misalnya analytical jurisprudence normative jurisprudence dan critical theories of law ada juga yang membaginya berdasarkan hukum alam positifisme hukum realisme hukum sociological jurisprudence utilitarianism critical legal studies dan macam-macam pada dasarnya pengkategorian ini hendak mengelompokkan berbagai pemikiran para filsafat hukum yang beragam itu menjadi satu kesamaan dan perbedaan diantaranya sehingga menjadi lebih mudah untuk dipelajari dan ditelusuri jejak pemikirannya demikianlah penjelasan singkat istilah hukum dalam konteks pengantar filsafat hukum ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan menjelaskan kepada rekan-rekan semua di dalam mempelajari hukum mohon maaf apabila ada kekurangan jika Anda ada yang didiskusikan silahkan tuliskan di kolom komentar saya Agit Yogi Subandi terima kasih selamat menikmati